Harusnya Densu juga ada di sini, karena kan kita diundang oleh penyelidik. Untuk mendapatkan surat tembusan ya. Jadi karena Densu hari ini kurang sehat, jadi hari ini saya harus sampaikan ke media sesuai dengan laporan Dini Sungargo. Setelah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan, sekarang sudah baru saya dapatkan juga hari ini, tentang penetapan tersangka dari Aditya. Aditya Andrista. Aditya Andrista. Aditya Andrista. Jadi sekarang ini sudah ditapkan sebagai tersangka. Jadi ini sudah, surat ini sudah kita terima sebagai pelapor. Jadi sebagai pelapor, kita lakukan proses berikutnya. Demikian. Oke, Bang. Ini kan si Ditya sendiri mengajukan gugatan perdata ya. Wanprestasi ke pengadilan Negeri Jakarta Barat. Karena subjek atau objeknya yang sama ini, Bang. Jadi proses yang di Polda bisa dihentikan sementara. Itu bagaimana, Bang? Tidak ada. Jadi perbuatannya beda. Yang diajukan sama dia itu wanprestasi. Itu pun nanti hak warga negara lah untuk gugat. Kita juga bisa gugat balik dia. Nanti kita lihat materinya. Jadi saya tidak bisa bicarakan di media tentang materi apa yang akan saya sampaikan untuk gugat balik. Oke, tapi kan hari ini mediasi, Bang. Ya kan, di pengadilan Negeri Jakarta Barat. Densu sendiri tidak hadir. Berarti tidak ada niatan untuk Densu bermediasi dengan mantan manajernya. Ya, kita sudah menutup mediasi. Di pengadilan biasa berjalan. Tidak ada masalah. Nanti kita layani. Jadi, kasus perdata di pengadilan akan kita layani. Ya, kemudian dia juga sudah proses hukum pidananya juga ya, dia pertanggung jawaban dia lah terhadap perbuatan-perbuatan dia. Oke. Pada tanggal 10 Februari, Densu sendiri pernah mengeluarkan statement jika Ditia bakal jadi tersangka, Bang. Ya kan, sedangkan gelar perkara baru terjadi pada 14 Februari. Ya kan, berarti Densu sendiri berstatement melebihi daripada penyidik, Bang. Jangan, jangan salah ditapsirkan begitu. Ya, polisi sudah melakukan, apa namanya, prosedur ya, berdasarkan KUHAB. Karena pada saat proses penyelidikan, ya pada waktu statement itu sudah sidik, ya. Sudah ke penyelidikan. Penyelidikan atau penyidikan? Penyelidikan naik sidik, ya. Di sidik ini sudah ada calon tersangkanya. Ya, kalau sudah sidik itu ada calon tersangkanya. Jadi, jangan salah. Jadi, nggak ada kita mendahului kepolisian, nggak ada. Makanya sekarang, saya informasikan bahwa kita dipanggil ini informasi dari kepolisian bahwa laporan kita, ya, terlapor yang kita laporkan itu, sudah menjadi tersangka. Artinya ada perbuatan di situ. Ya, harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Demikian. Ya, jadi kalau prosedur ya, prosedur ya, tetap jalan kita layan. Baik, bisa boleh. Makasih, Pak. Ini live ke sini, Pak. Oke, oke. Ini pemberitahuan penetapan tersangka. Tertanggal 21 Februari kemarin. Atas namanya, Bang. Sebutin, Bang. Kenapa? Atas namanya apa? Pasal 263 dan 372. Atas namanya terlangkanya? Atas namanya terlapornya itu, Ditia. Riptur, Ndip. Kelihatan, ya. Undang-undang sendiri atas dugaannya apa, Bang? 263? Iya, Bang. Jadi, ini sudah ditetapkan. Jadi, kita nggak bisa menetapkan bahwa seseorang tersangka. Yang bisa menetapkan itu penyidik. Ini jangan salah dihubungkan. Jadi, Gensuber Statement itu bukan mendahului penyidik. Ya, nggak ada mendahului penyidik. Artinya, pada saat dia sampaikan itu, ini sudah proses sidik. Sudah proses penyelidikan. Kalau penyidikan, kalau penyidikan itu dari calon tersangkanya. Ya, Pak. Bang, ancaman hukumannya, Bang? Ancaman hukumannya 6 tahun? 6 tahun, 263. 263-nya. Jadi, ada kemungkinan Ditia-nya ini bakal ditahan? Ya, ada kemungkinan. Ya, gini. Kalau gitu, ya. Kalau misalnya penahanan atau apa, kan bukan kita. Bukan lapor yang urusannya itu urusan polisian lah. Ya, kan? Haknya kepolisian. Ya, kan? Bukan dioperatif atau berlanjut. Ya, nanti yang menilai itu kepolisian. Berarti sudah tidak ada perdamaian lagi, Bang, ya? Ya, kalau kita... Dari lapor yang gak ada namanya udah laku proses hukum, ya. Dia pun kan kita layani. Bukan perdata kita layani. Nanti kalau kita buka kebalik juga, dia harus melayani juga. Ya, gak salah itu. Tapi, Densu sempat mengakui dalam isi surat kepada Ditia jika... Betul, Densu belum membayarkan hak Ditia. Itu kan merupakan salah satu bukti, Bang. Berarti benar bahwa ada... Tidak ada pembayaran terhadap Ditia, Bang. Ya, nanti kita lihat. Itu kan berarti ada materi, ya. Dan kita lihat di pengadilan. Nanti kan saya layani. Gugatan-gugatan dia juga... Saya aja bacanya gak jelas. Masih kabur, gitu loh. Nanti itulah biar penelian hakim, lah. Saya aja yang digugat, kabur. Gak jelas ini maksudnya apa. Ya, kalau kamu menentukan harga barang ini berapa, kan ada rinciannya. Ya, kan? Belanja misalnya sekian nilainya. Kan harus di-breakdown, gitu. Ya, kan? Jadi itu urusan materi, lah. Gak usah kita bahas di media. Nanti kita layani, tuh. Di pengadilan. Nanti hakim yang menilai. Apakah dugatannya dia jelas atau enggak, ya. Kalau saya yang digugat, belum jelas. Berarti Abang bakal hadir, nih, di PN Jakbar? Ya, kita nanti kalau keburu saya hadir. Ya, kalau keburu saya hadir. Karena tadi jam 9, waktunya bersamaan. Karena waktunya bersamaan, ya saya lebih utamakan ini. Berarti kondisi Densu sekarang, kenapa Bang? Tadi Bang tidak bisa hadir? Densu mungkin karena banyak aktivitas, dia drop tadi. Masih kurang sehat. Sehingga, kan harus cepat-cepat juga. Dia kan harus dia antigen juga, gitu kan. Dia harus antigen juga untuk bisa hadir di ruang publik. Tapi Densu sendiri menanggapi status tersantai ini seperti apa, Bang? Ya, biasa aja. Jadi, pelaporan aja. Biasa aja. Tapi Densu sendiri berharapnya dia ini ditahan atau gimana, Bang? Ya, artinya kita sebagai pelapor. Kita serahkan semua proses ini, proses hukum lah. Ya, kita serahkan. Kita enggak ada gunanya juga, apa namanya, penjarahin orang, ya kan. Ya, kalau memang dia enggak ada perbuatan, enggak ada. Artinya kan, penyidik sudah menentukan bahwa ada perbuatan di situ. Sehingga ditetapkan dia sebagai tersangka. Ya, nanti kita lihat lagi. Ya, dalam proses peradilan. Nanti ada kejaksaan menuntut, nanti hakim memutus. Nah, jadi, seperti itu. Bang, setelah ditetapkan tersangka ini, nanti bakal ada pemeriksaan. Nah, mohon tambahan, ya. Ya, nanti itu kewenangannya penyidik, ya. Pasti kalau tersangkanya, kan, pasti dipanggil. Diperiksa sebagai tersangka. Ya, kan, saya enggak tahu kewenangannya bagaimana, kan. Itu urusan penyidik, bukan urusan kita, ya. Kalau penyidik dianggap perlu, dipanggil pelapor aja. Nanti diperiksa lagi. Sampai saat ini belum ada tambahan. Kita, kita. Kita, kita. Kita. Kita.